Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat, Lieutenant General TNI Doni Monardo, melakukan kunjungan kerjanya ke Aceh, Rabu 7 Agustus 2019. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, General TNI Bintang 3 ini sempat menyambangi Gua E. Lunti, di pesisir kecamatan Lung, tepatnya di desa Menasahlu, Aceh Besar. Ini dengan ini, ini lebih besar ini. Karena ini kan sudah terbuka. Kalau ini kan masih terbuka. Ini akan lebih tipis, akan lebih tipis. Ini 2004 ya? Iya. Gua E. Lunti adalah sebuah gua yang telah merekam kejadian tsunami purba yang terjadi ribuan tahun lalu di kawasan itu. Nanti nyambung di tengah. Dapat, Danu, jalan keluar. Saya bahwa di dalam Gua E. Lunti ini terdapat sedimen. yang berlapis-lapis. Ada kurang lebih sekitar empat lapisan. Dan setiap lapisan itu usianya berbeda-beda. Ada yang usianya 7.500 tahun. Ada yang usianya 5.400 tahun. Kemudian 3.300 tahun. 2.800 tahun. Dan yang terakhir adalah 2004. Artinya sedimen yang terkumpul di Gua E. Lunti ini menunjukkan pada periode yang lalu telah ada datang sejumlah lapisan yang terdiri dari air dan juga lumpur dan pasir. Nah, ini menunjukkan bahwa peristiwa gempa diikuti tsunami di wilayah daerah E. Lunti ini bukanlah terjadi hanya pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Tetapi telah terjadi berulang kali. Nah, oleh karenanya hari ini kita merasa semakin yakin bahwa peristiwa gempa diikuti oleh tsunami itu telah terjadi berulang kali. Dan ini menunjukkan sebuah fakta sejarah. Kejadian-kejadian gempa dan tsunami ini akan selalu menghampiri kita. Hanya kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Dan kalau dilihat periodisasinya pun tidaklah teratur. Sehingga tempat ini harusnya membuat kita semuanya harus semakin sadar, semakin yakin bahwa kelak di kemudian hari, kapan waktunya, tidak ada yang bisa memprediksi, akan berulang kembali gempa dan tsunami seperti pada tahun 2004 yang lalu. Jenderal ada usulan dari pemerintah Aceh untuk membangun geopark di sini. Dan itu sudah usulan dalam APBA 2020 katanya. Gimana tanggapan pusat untuk ini? Saya pikir ini gagasan yang cemerlang, gagasan yang sangat bagus, gagasan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Bahwa kita harus selalu waspada, terutama masyarakat yang ada di pesisir pantai. Karena sewaktu-waktu kejadian seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, bisa jadi akan berulang kembali. Artinya pemerintah pusat akan mendukung ini? Sangat mendukung. Dalam kunjungan itu, Doni didampingi oleh KALAK BPBA, HT Ahmad Dade, Pakar Geofisika Unsyah, Nazli Ismail, dan beberapa lainnya. Dari Lung, Aceh Besar, Subur Dhani, Serambi On TV